Assalamualaikum teman-teman semuanya Kembali lagi bersama aku Paramita Prasetyo Tentunya dimasak mudah dan praktis Kali ini aku akan memberikan resep serundeng daging sapi Jadi waktu itu aku pernah bikin resep serundeng daging ayam Kalau teman-teman belum pernah lihat videonya Bisa scroll ke bawah Atau nanti akan aku tuliskan linknya di deskripsi Nah untuk serundeng daging ayam dan serundeng daging sapi Ini emang sedikit berbeda ya untuk cara pembuatannya Makanya kalau mau tahu lengkapnya Gimana cara bikin serundeng yang daging sapi Saksikan terus video ini Nanti aku akan jelaskan secara lengkap dan juga apa aja bahannya Jangan sampai di skip Tapi sebelum kita mulai Seperti biasa jangan lupa untuk like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya Di daerah aku orang-orang kalau bikin serundeng daging sapi itu Pakai daging sapi yang udah matang, udah dimasak, udah dibumbui seperti ini Jadi yang teman-teman lihat ini adalah daging sapi yang udah aku masak Dia udah matang, udah dibumbui dengan enak Nah daging sapi ini adalah daging sapi yang udah aku masak dengan bumbu terik Nah kalau teman-teman masih bingung gimana cara masak terik daging sapi Teman-teman bisa cek di video aku sebelum ini Atau nanti akan aku tuliskan juga link di deskripsi Jadi ini tuh biasanya Orang-orang masak terik sapi Kemudian kan itu kalau misalkan gak habis Biasanya orang-orang tuh angetin Sehari, dua hari Nah disini kalau misalkan udah tiga hari Sampai terik itu gak ada kuahnya Biasanya sama orang-orang itu dimasak serundeng Hasilnya akan lebih enak lagi Karena si daging sapi sendiri aja udah berbumbu Jadi di video aku sebelum ini Itu aku masak terik daging sapi hampir 1,5 kg Dan karena belum habis, gak langsung habis Ini udah aku angetin sampai tiga hari berturut-turut Jadi seperti yang kalian lihat Dagingnya udah hampir hancur, udah kering Tapi ini gak basi ya Karena setiap hari diangetin Nah ini enak banget untuk dibuat serundeng Langsung aja setelah ini aku akan tunjukin Bumbu lainnya itu apa aja Untuk membuat serundeng Pastinya disini aku pakai kelapa parut Nah ini kelapanya Kemudian untuk bumbu yang lainnya Ini simple aja ya Ada bawang merah Ada bawang putih Gula jawa pastinya Kemudian ketumbar Lalu ada garam Kemudian ini daun salam Dan juga lengkuas Kita langsung aja ke langkah yang pertama Ini ketumbarnya Sekarang aku akan ulek dulu ketumbarnya Sampai semuanya halus Disini ketumbarnya udah halus Sekarang aku akan masukkan bawang merah Sama bawang putihnya Langsung aja yang udah disiapkan Kita masukkan Dan ini emang mentah ya Emang gak digoreng dulu Aku akan tambahkan sedikit garam Supaya lebih mudah nguleknya Langsung aja Ulek bumbunya Sampai halus Sampai tercampur Oke udah cukup ya Seperti ini Ini udah mau halus Akan aku ulek sebentar lagi Untuk gula jawanya sendiri Ini mau aku sisir-sisir Supaya nanti dia tuh Mencairnya lebih mudah Cukup disisir tipis-tipis Seperti ini aja Sekarang kita siapkan Minyak goreng secukupnya Ini kita tunggu sampai panas Nah kalau minyak gorengnya udah panas Bumbu yang tadi udah diulek Langsung aja kita goreng Ini kita masak Sampai semuanya cukup layu Dan sampai aroma wanginya tuh semua keluar Oke bumbunya udah cukup kering Sekarang langsung aja Masukkan lengkuas sama daun salam Lalu ini kita oseng kembali Sekarang daun salamnya juga udah dimasak Udah kering seperti itu Langsung aja masukkan gula jawanya Jadi ini tadi udah disisir-sisir dulu Supaya nanti tuh mencairnya lebih mudah Ini gula jawanya masuk Kemudian kita aduk-aduk aja Sekarang kita bisa menambahkan sedikit air Supaya ini gulanya tuh mencairnya lebih mudah lagi Sedikit aja airnya Kemudian kita masak kembali Kita aduk-aduk seperti ini Semua gulanya udah mencair Dan udah meletup-letup Sekarang kita masukkan kelapa yang udah diparut tadi Ini kelapanya dimasukkan Kemudian langsung aja diaduk semua Sampai bener-bener rata Oke kalau udah tercampur dengan rata Sekarang dagingnya kita masukkan aja Ini teman-teman bisa lihat ya Dagingnya sampai udah mau hancur seperti ini Karena dia tuh udah empuk banget Dan ini enak banget karena dagingnya tuh udah bener-bener berbumbu Langsung aja setelah dagingnya dimasukkan Aduk kembali sampai semuanya tercampur dengan rata Dan untuk masak serundeng ini Pokoknya sekarang kita tuh tinggal aduk-aduk terus sampai bener-bener kering Kalau bisa jangan ditinggal Dan ini dimasak dengan menggunakan api yang kecil Supaya gak gosong Nah kalau udah tercampur seperti ini Disini tuh kita koreksi rasa udah pas atau belum Tadi kan garamnya aku udah pake ya Saat aku ngulek bumbu aku pake garam Kemudian ini dari dagingnya aja juga udah berbumbu banget Jadi ini cicipi aja udah pas atau belum Nah kalau misalkan belum mulai ditambah garam Kemudian setelah ini kita pokoknya aduk-aduk terus Ini warnanya udah mulai kecoklatan ya Sebetulnya ini kalau misalkan mau dimakan udah enak Cuma kalau seperti ini Dia tuh belum tanek Jadinya gak akan tahan lama Nah ini aku akan masak sampai bener-bener tanek Sampai bener-bener kering Nanti dia bisa tahan lama banget Meskipun gak pernah diangetin Dan sama sekali gak tengik Jadi supaya sis rundeng itu tahan lama Gak tengik gak perlu diangetin Kita harus masak sampai bener-bener tanek Jadi ini pokoknya seperti yang aku bilang Api kecil diaduk-aduk terus Supaya gak gosong Sampai nanti sis rundeng itu bener-bener kering banget Nanti aku akan tunjukin di akhir hasilnya seperti apa Ini masih terus aku aduk-aduk Tetap dengan menggunakan api yang kecil Teman-teman bisa lihat di bagian bawah itu Wajahnya sampai agak gosong Karena ini tadi aku tinggal sebentar Makanya disini kita gak boleh tinggal sebentar Bener-bener harus diaduk terus Untuk menciptakan hasil yang maksimal Kalau disini cara masak sundeng yang tradisional itu seperti ini Dan teman-teman bisa lihat ya Semakin lama dimasak Dia semakin kering Dan dia tuh udah enteng Jadi saat kita aduk-aduk tuh Seperti udah misah-misah Gak ada yang menggumpal gitu loh teman-teman Teman-teman bisa lihat disini Semakin lama dimasak dia udah mulai kering Dan bisa lihat ya saat aku mengaduk-aduk tuh udah kelihatan Kalau dia tuh udah enteng banget Kering banget seperti ini Total untuk aku memasak serundeng Kurang lebih 2 jam Jadi ini bener-bener kering Tanep Dan nanti bisa awet Sangat berbeda dengan serundeng yang daging ayam kemarin Kalau yang daging ayam Dia tuh teksturnya agak sedikit basah Meskipun dia juga udah dimasak lama Nah kalau yang daging sapi ini Dia teksturnya tuh bener-bener kering Karena dari daging sapinya sendiri Juga udah dibumbui dan udah kering Jadi dia tuh kayak udah gak berair gitu loh teman-teman Makanya ini hasil dari serundeng daging sapinya tuh Bener-bener kering seperti ini Pokoknya kalau saat diaduk tuh dia udah enteng Berarti dia udah siap diangkat Artinya dia tuh udah tanek banget Nah kalau udah dimasak lama Udah tanek seperti ini Dia 1 bulan juga bisa tahan Gak akan tengik sama sekali Jadi gak perlu diangetin tetep aman Resep ini wajib banget untuk dicoba Karena membuatnya sangat gampang banget Waktunya emang cukup lama sih Tapi gak akan mengecewakan deh hasilnya Oke terima kasih udah nonton video aku Semoga video ini bermanfaat Selamat mencoba di rumah semuanya Sampai jumpa 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 di rumah semuanya Terima kasih.